Intro Mendengar ada sebuah mobil yang fiturnya lengkap banget Ada kamera 360, weeper dan lampu utamanya otomatis Ada rem pari elektrik sampai ada adasnya Tapi dijual dengan harganya yang gak sampai 300 juta Tentu buat kita penasaran dan skeptis banget Seberapa menarik mobilnya dan apakah mobil ini layak buat dibeli Intro Tigo 5X hadir sebagai lini termurah yang saat ini ceri jual di Indonesia Ada dua varian yang mereka hadirkan Dari mulai yang aktif yang harganya hanya 249 juta Dan ini nih yang champion harganya 279 juta Bahkan seribu pembeli pertama akan mendapatkan diskon tambahan Bener-bener cherry ngasih harganya gak masuk akal Di pasaran Tigo 5X praktis menantang langsung Wuling Alves Secara harga sih irisan banget Walaupun Wuling punya varian paling bawah dan harganya jauh lebih murah Eh iya sebenernya kalau dilihat speknya Tigo 5X ini juga banyak nyenggol jagoannya pabrikan Jepang sampai Korea Tapi biar gak kebanyakan komparasinya kita adu lawan rival senegaranya aja ya Perang harga yang ditawarkan sama pabrikan China ini memang menguntungkan bagi kita para konsumen Mobil ini secara harga sebenernya menyenggol Rocky Race atau WRV Tapi mesinnya 1100 cc jadi jauh berbeda Dan mobil ini ditawarkan dengan fitur yang lengkap banget tapi dengan harga gak nyampe 300 juta Bener-bener gak masuk akal Highlight dari mobil ini adalah dari fiturnya yang melimpah Jangankan di tipe termahalnya Di tipe termurah sekalipun Cherry gak pelit sama sekali Menurut kami sorotannya ada pada fitur keselamatannya Dimana Cherry Tigo 5X ini di semua tipe ngasih 6 buah airbag Lalu fitur keselamatan kayak RAM ABS, EBD, Brake Assist, pengontrol stabilitas Sampai Hill Descent Control pun ada Nah mobil murah yang segmennya ke masyarakat luas tuh harusnya kayak gini nih Gak cuma menang di brand image atau di self value aja Tapi juga mementingkan keselamatan penggunanya Fitur basicnya lengkap dan untuk fitur tersiernya Ini mobil gak ada dungan lagi teman-teman Lengkap juga Lihat nih head unitnya 10,25 inci Dan bisa disambungkan dengan perangkat Apple CarPlay Ataupun Android Auto Dan mobil ini hadir dengan filter AC Yang PM 2.5 Cocok banget buat udara Jakarta yang saat ini lagi Ih gimana tau ya Bahkan mobil ini hadir juga dengan rem parki elektrik Dengan auto holdnya lengkap Terus fitur keselamatan mobil ini yang tadi kita singgung Itu jempolan banget Terus ada fitur perintah suara Yang pastinya jarang banget kita pake Dan di tipe tertinggi ini juga ada ambient lightnya Sehingga bikin kita suasana kabin yang bahkan lebih menyenangkan Bahkan di mobil ini ada built-in kamera 360nya Dan juga adasnya yang lengkap Jadi untuk perusahaan fitur Lagi-lagi luar biasa nih Pabrikan Cina tuh khas banget ya Selalu jor-joran untuk urusan fitur dan teknologi Belum lagi gak sekedar ada Semuanya terasa fungsional Contohnya di mobil ini adasnya lengkap Sampai bisa adaptive cruise control di kemacetan juga Terus juga ada heel start assist control Dan heel descent control Yang bikin pede untuk menanjak atau melintas di turunan Ah dan yang asik Ini mobil serba otomatis lampunya Sampai whippernya Belum lagi semua kaca di mobil ini Bisa naik turun otomatis sekali pencet Bener-bener bikin banyak pabrikan lain Resah nih sama fiturnya Eh tapi gimana ya rasa berkendalanya Pertama kali saya menyetir ceri Tiggo 5X ini Saya langsung terkesima dengan kekedapan kabinnya Rasanya di pasaran susah untuk menemukan mobil di bawah 300 juta Yang punya kekedapan kabin cukup baik Apalagi kalau dari pabrikan Jepang sana Agak-agak jarang teman-teman Ya walaupun kalau kita bertemu dengan pengguna kendaraan Dengan kenal pot yang tidak standar Ya memang agak-agak mengganggu ya Tapi ini mobil ini lebih dari cukup nih Untuk urusan kekedapan kabinnya Dan juga kenyamanan berkendara itu datang dari posisi berkendaranya yang ergonomis Gampang untuk mengatur posisi duduknya Maju mundur naik turun bisa Dan setirnya pun demikian bisa mengikuti Walaupun pengaturannya nggak elektris untuk jognya Tapi rasanya fleksibel untuk diatur-atur sesuai posisi berkendara kita Lalu kenyamanan berkendaranya juga datang dari visibilitas yang baik Panan ke depan enak Kesamping juga nggak masalah Karena pilar A-nya cukup ramping Dan visibilitas itu juga didukung sama kamera 360 Yang citranya atau kualitasnya itu sangat baik Sehingga untuk menyetir mobil ini tergolong menyenangkan nih Dari segi bantingannya juga terasa cukup baik Ada rasa kakunya tapi juga masih ada empuknya Hmm, kalau dibandingkan dengan Alves Tiggo 5X ini rasanya masih lebih empuk Tapi karena posturnya yang tinggi Mobil ini jadi punya body roll yang cukup terasa kalau buat manuver Eh iya, hal yang juga jadi catatan kami adalah dari bannya Sebenernya secara senyap sih oke Dipakai ngebut suaranya juga nggak bising Tapi ketika dipakai di jalan yang basah Dan permukaannya bukan aspal Grip bannya masih bisa ditingkatkan Untuk memberikan rasa percaya diri yang lebih Dan overall Dari impresi berkendara Tiggo 5X ini Oke lah Tiggo 5X ini dibukti dengan mesin Natural Inspirated Tiggo 5X yang tenaga maksimalnya Tembus 111 HP dan torsi 138 Nm Dan mesin ini dikawinkan dengan transmisi CVT yang responsif nih ya teman-teman Sehingga karakter penyeluruhan tenaganya itu enak Buat ditarikan bawah dan tengah Kalau kita pakai stop end go Mobil ini tuh terasa asik teman-teman Agak ada feel yang jengat-jengatnya Nampol tenaganya di tarikan bawah Dan kita nggak butuh ngegas dalam-dalam Untuk dapetin tenaganya Sehingga mobil ini di toel dikit gasnya bisa langsung nyelonong nih Dan itu memang perlu pembiasaan lah awalnya Saya pun ketika awal nyitir mobil ini Terasa kayak Wih Mobil ini tuh agresif juga ya Tapi ternyata Ditarikan tengah ke atas Kalau kita gas lebih dalam lagi Ya sayang Feel tenaganya itu agak kurang terasa nih Terasa kurang top gitu tenaganya Dan ya jadinya kalau kita mau nyalip-nyalip di jalan tol gitu ya Itu rasanya agak gregetan dengan tenaga mesin ini Sebenernya untuk bilang mesin dari Cherry 35X ini nggak enak Nggak juga teman-teman Karena ditarikan bawah ke tengahnya Itu udah lebih dari cukup Enak dan agresif Pas lah untuk karakter mobil perkotaan Tapi memang ditarikan tengah ke atasnya itu Agak bikin gregetan Dan kita agak-agak gimana gitu Dengar suara mesin yang ngegerung Untuk dapetin tenaga yang kita butuhkan Sebenernya solusi untuk itu tuh Agak-agak gampang-gampang susah sih ya Cherry harusnya bisa bawa mesin dari Tiggo 5X Yang di Filipina sana Yaitu mesin sebelum Rcc yang turbo Ke Indonesia Jadi kita dapetin tenaga yang kita butuhkan Ditarikan bawah Tapi ditarikan tengahnya Dibantu bus dari turbo Ya harusnya sih Lumayan jadi solusi lah ya Satu hal lagi yang jadi catatan kami Tentang mesin Tiggo 5X ini Adalah dari efisiensi ban bakarnya Entah kenapa mobil ini tuh Agak susah diajak irit Dari tes yang kami lakukan Di rute dalam kota Dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam Tiggo 5X ini Hanya bisa mencatatkan angka 13,7 km per liter Sedangkan di rute tol Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam Masih oke lah Dapat di angka 15,3 km per liter Menurut kami Harusnya bisa lebih baik lagi di sektor ini Mengingat bodinya yang kompak Dan peruntukannya enak buat tiba keharian Apalagi rival-rivalnya di pabrikan Cina Atau Korea Selatan sana Banyak yang lebih irit Fitur udah kita bahas Handling juga enak Mesin juga oke lah Dan sekarang penilaian kita yang terakhir adalah Dari segi desainnya Walaupun ini sangat subjektif Tapi harus kita bahas juga Pertama kita bisa lihat dari samping sini Mobil ini tuh Secara desain sih Kalau diseru milih Saya sih lebih memilih Wooling Alves sebenarnya Saya agak kurang suka dengan Proporsi desain Dari Cherry Tigo 5X ini Yang terkesan Depannya oke lah Sampingnya juga lumayan Tapi belakang ya Entah kenapa gambut gitu kelihatannya Di belakang sini nih Yang rasanya agak susah bagi saya Untuk menerima desainnya Karena entah kenapa Modelnya kayak mengerucut Ke atas gitu Menyempit di atasnya Dan Ya bagi saya sih Agak kurang gampang Untuk menerima desainnya Tapi lagi-lagi Desain itu masalah selera Dan mungkin Desain yang seperti ini Itu juga untuk Akomodasi yang lebih Lega di belakang sini Bagasi Tigo 5X ini Tergolong lega loh Bahkan masih bisa Taruh ban serep Di bawah sini Dan ruangnya Besar banget Tapi sayang Ini jok baris keduanya Kalau dilipat Nggak rata lantai Jadi lebih baik Jok baris kedua ini Kita angkat Lalu kita tes Duduk di belakang Iya Untuk saya sih Nyaman-nyaman aja Duduk di belakang sini Ruang kakinya lapang Ruang kepala Juga tersisa banyak Tapi harusnya Ceri membuat Alas jok ini Lebih pendek lagi Supaya ruang kakinya Bisa lebih leluasa Eh Tapi Kabin ini Terasa asik kok Diduduki lama-lama Karena banyak fiturnya Dan ada sunroof Juga di depan Jadi secara suasana Dan kenyamanan Oke lah Menjauh pertanyaan di awal tadi Apakah mobil ini enak? Tentu enak Handlingnya nyaman Mesinnya asik di perkotaan Dan fiturnya lengkap Tapi apakah layak dibeli? Jelas melihat harganya Dan melihat pasaran saat ini Tigo 5X sangat layak dipertimbangkan Karena sangat worth it Dan memberikan value for money Yang sangat baik Tapi Mobil kayak gini Tentu bukan buat kalian Yang sebelum membeli mobil Udah pusing mikirin harga jualnya Dan juga Mobil kayak gini Bukan buat kalian yang masih sinis Sama produk dari pabrikan Cina Mobil kayak gini tuh Memang cocok buat kita-kita Yang lagi jadi mobil Harganya terjangkau Harganya hemat Tapi fiturnya lengkap Khususnya dari segi fitur keselamatannya Dan Cherry Tigo 5X ini Bikin standar Jadi tinggi nih Khususnya standar Mobil-mobil di bawah 300 juta Bayangkan Dengan harga di bawah 300 juta Mobil ini jadi paket komplit nih Fiturnya lengkap Mesinnya oke Handlingnya juga enak Bahkan Mobil ini hadir Dengan fitur-fitur tersier Yang jarang banget ditemuin Di mobil-mobil lain Di kelasnya Dengan harga yang segini Ya Bikin persaingan makin seru kan Dan kita sebagai konsumen Pastinya menguntungkan banget Lalu teman-teman Sekarang Geraran kalian Dan menurut kalian gimana Apakah Mobil ini layak buat dipertimbangkan Atau kalian punya opsi lain Di kelas di bawah 300 juta ini Coba kalian sampaikan di komentar Di video kali ini Dan seperti biasa Jangan lupa untuk baca Ulasan lebih lengkapnya Di kanal Ticoto Dan juga tonton Film dari kami Di kanal 20 detik Dan juga kanal youtube Ticoto Jangan lupa untuk kalian Subscribe juga Kalau gitu teman-teman Sekian aja Saya justru amit Stay safe dan Bye bye